Intro Halo cuy, balik lagi sama Voh Lama kita gak ngonten nih, meski udah lama Kami harap kalian gak lupa sama channel ini Di video kali ini kami akan mengulas dunia kripto lagi nih Yang lagi hot, lagi rame, dan lagi bikin gempar Ya emang kan instrumen investasi kripto ini emang sangat seksi gitu buat dibincangin Apalagi peristiwa-peristiwa di dunia kripto ini memang hangat banget untuk diulas Selalu ada aja yang bisa diulas Baru-baru ini, kripto luna ini hangat banget dibincangin nih Pasalnya, harganya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir Ini ambles cuy Kalau amblesnya wajar sih mungkin gak segempar sekarang Namun amblesnya ini bener-bener ambles sampai di bawah permukaan tanah Bahkan, menurut beberapa sumber informasi Banyak juga orang-orang sampai bunuh diri Gara-gara investasi hancur Gara-gara luna Meski informasi ini mesti diulas lagi kredibilitasnya Selain itu, ada lagi nih Yang punya duit 50 juta di luna Kini tinggal berapa ribu rupiah aja duitnya Anjloknya harga luna ini membuat sebagian platform trading kripto Menghentikan perdagangan mata uang luna Berdasarkan beberapa informasi Anjloknya harga luna ini disinyalir gara-gara proyek dari pemilik luna Si Daniel Sin dan Do Kwon yang gagal Namun informasi ini juga masih diperdebatkan Selain itu, ada juga informasi yang mengemukakan Bahwa anjloknya harga koin luna ini disebabkan terkait dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina Hal ini karena di Rusia dan Ukraina banyak miners yang membantu perdagangan luna Namun berhenti karena adanya perang tersebut Ada juga sumber yang menyebut Kalau ketidakpastian keuangan global Turut berkontribusi pada jatuhnya mata uang kripto luna Terlepas dari penyebab turunnya luna di video kali ini Kami bakal mulas nih Apakah tepat saat ini untuk kita membeli koin luna? Dilansir dari berbagai sumber kejatuhan luna Meski berdampak negatif pada pelaku trader yang sudah boncos Namun ada hal yang positif nih Pasalnya hal ini bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan kalian untuk membeli koin luna Sampai video ini dibuat, koin luna saat ini sudah menyentuh harga yang cukup dalam Yakin menyentuh harga 2 rupiah per koinnya Sehingga tentu momen yang tepat untuk mencari peluang baru kalian Untuk masuk ke pasar trading koin luna Namun terlepas dari peluang Tentu seorang investor pasti akan menemui ancaman atau kerugian Ketika luna tidak dapat menjaminkan harga untuk bangkit ke harga normalnya Bisa jadi kripto luna ini berakhir delis Yang akhirnya dihapus dari pasaran Sehingga bisa jadi kalian juga akan turut terseret dalam kerugian investor luna abad ini Yang pasti Seorang investor yang baik akan tahu kapan harus membeli dan menjual Apabila anda berani dan yakin luna bisa kembali ke harga normalnya Maka anda bisa mencoba untuk membeli koin luna saat ini Namun apabila anda ingin zonanya aman Tentu anda lebih baik memilih koin yang lain yang pasti aman Sekian dari Vau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya